Intro Memang tidak bisa dipungkiri jika seakan tidak terbendung dengan semakin maraknya aksi pencurian ikan atau illegal fishing yang bahkan kadang dikawal langsung oleh beberapa kapal penjaga pantai asing di wilayah Laut Natuna Utara dan beberapa titik Laut Maritim Indonesia saat ini Hal itu tentunya menjadi peringatan atau kewaspadan terhadap kapal KKP atau kapal penjaga Laut Maritim Indonesia untuk semakin meningkatkan fungsi penjagaan dan ketegasan pemerintah di dalam menyikapi hal tersebut Sebab pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting terkait penyediaan alutsista atau fasilitas Angkatan Laut Indonesia di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia saat ini Namun yang menjadi sorotan media saat ini adalah pelanggaran atau aksi illegal fishing beberapa kapal nelayan Malaysia yang dengan mudah masuk ke wilayah Laut Selat Malaka untuk mengeruk kekayaan ikan Indonesia Apalagi kejadian ini bahkan terulang kembali selang dua pekan yang lalu dan di bulan yang sama Berdasarkan sumber media informasi terkait pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Indonesia kembali meringkus kapal maling ikan berbendera Malaysia yaitu di perairan Selat Malaka dan hal itu berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yaitu TB Hairur Rahayu yang menyebut jika kapal dengan bernomor KMKHV 1923 berhasil dicegat oleh KP Hiu 08 milik KKP saat sedang melakukan penangkapan secara ilegal di Selat Malaka Tepat pada tanggal 20 November 2020 kemarin di dalam siaran persnya TB menerangkan bahwa dari kapal tersebut petugas menangkap naik lain nakkoda kapal beserta tiga anak buah kapal ABK yang keseluruhannya berkebangsaan Myanmar Namun guna menyelidiki lebih lanjut kapal dan ABK kapal Malaysia ini digiring menuju Satuan Pengawasan Satuas PSDKP Dumai untuk menunjukkan komitmen kuat KKP di dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan nasional Indonesia sementara itu di sisi lain kepala stasiun PSDKP berlawan yaitu Andri Fahrul Shah menyampaikan terhadap intensitas operasi di Selat Malaka yang memang sedang digenjot saat ini sebab pihak menerima informasi keberadaan kapal asing yang masih mencuri ikan di Selat Malaka dan informasi tersebut berasal dari nelayan maupun hasil overlay data yang disampaikan Pusat Pengadilan Pusadal KKP Indonesia Menurut media informasi lainnya selama kepemimpinan Menteri Edi Prabowo kapal KKP telah menangkap 81 kapal ikan dengan rincian 62 kapal ikan asing yang terdiri dari 27 kia berbendera Vietnam 16 kia berbendera Filipina 18 kia berbendera Malaysia dan 1 kia berbendera Taiwan Namun pencurian kapal ikan nelayan Malaysia ini memang merupakan salah satu yang seringkali memasuki wilayah Selat Malaka untuk melakukan ilegal phishing Sebab sebelumnya menurut salah satu sumber media informasi nasional Indonesia beberapa kapal nelayan Malaysia telah berhasil diamankan oleh TNI Angkatan Laut terhadap tiga kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan pencurian ikan di Selat Malaka tepatnya di kawasan Sona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia pada minggu 8 November 2020 kemarin Saat itu Panglima Komando Armada 1 atau Koarmada 1 Laksmana Muda Andi Rasid menjelaskan jika penangkapan tersebut bermula ketika KRI Kerambit 627 dibawa kendali operasi Gugus Kamanan Laut atau Gus Kamal Koarmada 1 melaksanakan patroli di wilayah ZEE Indonesia pada 8 November kemarin Secara bersamaan ketika Koarmada 1 melakukan patroli di wilayah tersebut Kapal KRI Kerambit 627 mendapatkan kontak radar adanya kapal dicurigai tengah melakukan aktivitas ilegal fishing di wilayah Selat Malaka Namun menindaklanjuti akan hal tersebut dengan sigap KRI Kerambit 627 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal ikan asing PKFB 1223 dan PKFB 1928 ujar Rasid dalam keterangan tertulis pada Senin 9 November 2020 kemarin Selain itu Rasid menuturkan bahwa pasca pengejaran terhadap kapal nelayan Malaysia yang melakukan ilegal fishing petugas kemudian melakukan pemeriksaan penyelidikan dan pengkeledahan terhadap dua kapal tersebut Sehingga dari pemeriksaan itu kapal PKFB 1223 GT66 yang membawa lima anak buah kapal ABK asal Myanmar diketahui membuat kurang lebih lima ton ikan campuran Sedangkan kapal PKFB 1928 GT68 yang berisikan empat ABK asal Myanmar dengan membawa kurang lebih lima ton ikan campuran Namun pasca pemeriksaan terhadap kapal nelayan yang memuat ikan campuran seberat 10 ton pada kedua kapal tersebut diduga merupakan hasil penangkapan dengan menggunakan tral secara ilegal di perairan Indonesia sebagaimana yang telah diungkap Andi Rasid melalui media informasi nasional Indonesia Namun setelah TNI Angkatan Laut berhasil melakukan penahanan terhadap kedua kapal nelayan Malaysia yang melakukan ilegal fishing di Selat Malaka tak lama berselang kapal kerambit 627 TNI Angkatan Laut yang sedang berpatroli di Selat Malaka kembali menangkap kapal asing ketiga yakni kapal PKFB 1791 GT69 asal Malaysia dari hasil pemeriksaan TNI Angkatan Laut tersebut petugas mendapati kapal itu telah membawa lima ABK asal Thailand yang membawa kurang lebih 6 ton ikan campuran namun menanggapi akan hal tersebut atau dengan semakin maraknya aksi ilegal fishing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia Andir Rasit mendegaskan bahwa TNI Angkatan Laut akan terus berkomitmen untuk memberantas praktik pencurian ikan yang dilakukan kapal asing di wilayah laut maritim Indonesia selain itu pimpinan TNI Angkatan Laut dalam hal ini kepala staf TNI Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono juga telah menegaskan untuk terus memberantas segala tindak didana di laut tegas beliau di dalam pernyataan tersebut sebagaimana yang telah dikutip oleh media nasional Indonesia namun ternyata dengan kekangan sumber daya alam di wilayah laut Natuna Utara bukan hanya Cina dan Malaysia saja yang tertarik untuk melakukan aksi ilegal phishingnya pasalnya Vietnam yang juga merupakan salah satu negara militer terbesar di kawasan Asia Tenggara juga telah berani untuk melakukan pengiriman pasukan kapal nelayannya untuk melakukan aksi ilegal phishing di wilayah laut Natuna Utara yang dikawal langsung oleh kapal penjaga pantai atau kapal kosgar Vietnam hal tersebut terbukti berdasarkan sumber media informasi nasional Indonesia pada 30 Oktober kemarin yang menyatakan JK Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Indonesia yang melakukan operasi di Laut Natuna Utara telah berhasil menghusir dua kapal ikan asing berbendera Vietnam melakukan pencurian ikan di wilayah perairan tersebut Selain itu menurut di dalam kutipan sumber media informasi tersebut menyatakan bahwa pengusiran tersebut dilakukan meskipun dua kapal asing itu dikawal oleh dua kapal aparat Vietnam yang merupakan kapal penjaga pantai wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Vietnam pada Jumat 30 Oktober 2020 kemarin Namun sebelum dilakukannya pengusiran hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara kapal KKP Indonesia dan Vietnam Direktur Pemantauan dan Operasi Armada yaitu Pung Nugroho Saksono yang secara insentif berkomunikasi dengan para nakoda kapal pengawas selama operasi tersebut Beliau menyampaikan tiga kapal pengawas mendeteksi dua kapal ikan ilegal berpendera Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan 711 Laut Natuna Utara Adapun ketiga kapal pengawas atau KKP Indonesia yang melakukan survei hingga pengusiran kapal ilegal dan kapal pengawas milik Indonesia yaitu perikanan Hiu 11 yang dinahkodai oleh Kapten Selamet Kapal perikanan Hiu Macan Tutul 02 dinahkodai Kapten Ilman Rusman dan kapal perikanan Hiu Macan 01 yang dinahkodai Kapten Samson Selain itu pengusiran tersebut dilakukan setelah dapat memastikan jika operasi posisi kedua kapal ikan yang sedang melakukan illegal fishing tersebut berada di wilayah perairan Yuris Diksti atau Laut Natuna Indonesia Setelah berada cukup dekat dengan kapal tersebut Nugroho menuturkan bahwa kapal pengawas kemudian memberikan peringatan pertama namun peringatan yang diberikan oleh Nugroho tidak diindahkan sehingga terjadi kejar-kejaran kapal pengawas KKP milik Indonesia dengan kedua kapal ikan berbendera Vietnam tersebut namun di tengah upaya untuk menghentikan kedua kapal ilegal yang berusaha melarikan diri tersebut kapal patroli Vietnam KN Kim Nung 211 dan Pung Tau muncul dan melakukan manuver yang membahayakan terhadap kapal pengawas atau KKP milik Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara Selain itu kedua kapal aparat Vietnam tersebut berupaya agar kapal ikannya tetap dapat melakukan illegal fishing di wilayah jurisdiksi atau zona laut maritim Indonesia di Laut Natuna Utara sehingga aksi saling manuver pun terjadi antara kapal pengawas perikanan KKP dan kapal patroli Vietnam yang merupakan kapal Vietnam finishing resource surveillance dan kapal milik Vietnam Coast Guard tersebut namun dengan aksi manuver yang sangat berbahaya terhadap kapal KKP milik Indonesia tersebut memang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia dibutuhkan untuk lebih tegas lagi di dalam menjaga wilayah atau zona ekonomi eksklusifnya yang seakan sangat mudah untuk dimasuki dan hingga negara lain melakukan aksi illegal fishingnya apalagi aksi dari kapal kapal penangkap ikan atau illegal fishing ini bukan hanya yang pertama kalinya terjadi dan hingga dikawal langsung oleh beberapa unit kapal-kapal penjaga pantai atau kapal posgar negara lain selamat